Intro Halo teman-teman, balik lagi di Extros Heroes ya guys Ya, kalau kalian lihat ya, disini aku ada Fate Core baru ya guys Yaitu musuhnya si Xeon ya, si Gale Yaitu di belakang ya Si Gale ini dapet dari mana? Dari event The Reverse World ya guys Jadi ini wajib banget didapetin buat kita nyari harta karun guys ya Kita lihat dulu yuk si Gale yuk Kita lihat skill-skillnya dulu ya si Gale ya Ini siapa ya? Desert Hunter Gale kalau nggak salah guys Nih dia nih Wih gila dia kayak, apa ya? Kayak Ardine gitu ya, liat tuh Wih nih Ya, yang pasti lebih keren dibanding Gale biasa ya guys Yuk kita lihat skill-nya Comet Explosion Coba kita lihat ultinya ya Meteorite Fall Wuh Nganek ayunan dia guys Sudar Oke, jadi dia punya senjata ya Wih goblok banget Dia senjata ini mirip kayak Attack on Titan ya guys Lihat lagi yuk Lihat nih Yaitu Wuh bener kayak Attack on Titan ya Parah loh ini ikut-ikut AOT ini Terakhirnya lucu banget ini Ya ampun Jadi emang kocak-kocak gitu dia ya Oke, jadi si Gale ini Kita perluin dia buat Kan di map ini suka ada orang yang jalan-jalan tuh guys Ada apa yang namanya, kayak tikus gitu jalan-jalan ya Gue sering ketemu dia dan gue sering Ngehajar dia dan dia sering kabur guys Itu nyebelin banget kalo kabur ya Masalahnya kita butuh itemnya dia buat apa Kita butuh itemnya dia buat gacha ya guys Soalnya dari Apa namanya ya Itemnya itu Kalo untuk gacha Itu kemungkinan dapet bintang 4, bintang 5 nya tuh gede banget guys Ya mana nih ya Kita cari dulu yuk Kita cari dulu yuk Yuk kita cari dulu yuk Aduh 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 di hutan ada beginian nih Ada tuh ya Ada yang ada gambar jam ya itemnya ya Gue lupa tuh itemnya namanya apa ya Bentar lagi kita ambil ini dulu Sini dong Nah ini dia nih guys Ini, ini, ini tikus kurang anjar nih guys Gold, Grave, Robber Nah ini ya guys Jadi Gale itu gunanya, Fatcore nya buat lawan dia guys Ya Nah kita auto-in aja Nah dengan adanya si Gale ini Jadi si tikus jelek ini, si Garot ini ya itu kena kritikalan dulu guys dan itu pasti masuk ya sama si Gale ya kritikalnya ya nah jadi kita bunuhnya bisa cepet guys soalnya kita kalau bunuhnya gak cepet dia bakal kabur jadi kita kehilangan itemnya guys ya tuh ya kritikal terus si Gale keren mantep ya tuh emang kita pukul dia satu-satu doang damage-nya ya mirip-mirip kayak filem fantasy cactuar ya guys oh kalau yang lain mukul ngedodge kadang bisa dodge ya nah kalau si Gale enggak guys ya jadi si Gale ini emang ngukul bunuh dia ya oke satu kali lagi ayo Gale nah sip ya kita dapat item ini guys dari kemaren gue pertama kali main game ini ya ini kabur mulu nyebelin banget nah kita butuh ini guys buat gacha nih ya apa sih namanya golden clock oke golden clock nih guys ya buat gacha di door of creation yuk kita tes aja langsung ya sebelum kita ke door to creation ya kita lihat dulu yuk pasifnya Gale soalnya berubah juga guys yang mana si Gale ya gale gale nah gale kita lihat skillnya ini pasifnya juga berubah ya jadi ada lucky guy ya justru pasifnya ini yang bikin si gold grave rober garot tadi tuh kena critical terus ya all attacks become critical ya buat diri dia sendiri ya guys all attacks become critical when attacking Gale or gold grave rober garot encounter during exploration tuh ya jadi buat exploration ya guys makanya dia guna banget kalau untuk skillnya sih sama ya skillnya yang beda cuma animasinya doang ya kayak gunanya buat itu doang sih ya tapi ini gratis ya dari event itu ya guys dari event ini gratis banget nih the reverse world cara dapetinnya gimana gampang sih yang penting kalian tiap hari tuh musti selesain yang the white warlord ini ya guys ya ini tiap hari musti diselesain nih ya emang sih ini bunuhnya agak susah ya jadi kalian musti samain tim kalian dengan musuh punya ini ya ada ungu ya ada ungu ada abu-abu sama ada merah ya kalau gua sih pake zeon pake si belis terus gitu gua pake si sabrina ya bare nafas sama si healer anastasia pake ini sih 300 apa namanya 300 levy stone sih kelar sih guys ya dia eh lumayan gampang sih dia autoin aja ya jadi ini musti kelar the white warlord sama yang ini nih ya extreme the strongest ship guys ya ya sehari dua hari bisa lah kelar ya untuk dapetin fat core nya Gale ya ini penting banget ya oke langsungnya kita ke door to creation ya kita coba gacain ya gua kayaknya udah beberapa hari belum gacain ini deh ada berapa ya oke mana sih yang pake cincin oh ada 10 tuh guys ada 10 ya kita bukainin dulu yuk oke ini mah biasanya apa sih tuh ini selalu jelek ya nah yang ini nih yang ini nih ini bisa dapet bintang 5 guys sering banget ya oke kita lihat ini bisa dapet apa aja sih oh bisa dapet Garf bisa dapet Rera ya oh ada Batori juga ada si Rahel juga ya ada si Jinai juga wah ini sih asik nih semuanya tembus ayo dong please wah ga ada tulisan di atas guys kayaknya ga dapet nih aduh bintang 4 doang jadi ini rednya bintang 4 sama bintang 5 tuh gede sebenernya disini ya apes banget gue dari pertama ga dapet-dapet loh aduh oke kita coba yang ini ya siapa tuh dapet bintang 5 tapi kayaknya ga mungkin sih eh creating creation apa nih oh bukan 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 kayaknya oh bintang 5 kah kok kayaknya cahanya beda wow wow malah gue hokinya dari yang ampas ya guys biasanya ini ampas gini gue ga pernah dapet loh oke gua dapet dupe ya kurang ngajar dupe mulu kesel gua dapet dupe magi lumayan sih oke ini ada 700 ya gua ga pake gajah disini gua mau beli sampe 2000 aja guys gua mau beli sampe 2000 kita bisa gajah armor ga ya gajah armor ini guys yuk kita gajahin aja yuk semuanya dapet ya armor vetted please armor vetted emas emas wow yes wuhuu vetted guys ada lagi gila banjir vetted cuy mantep gak tuh ada lagi dong wah engga guys 2 doang ya wih gila keren yuk banget physical aksesori sama wuh dua-duanya physical aksesori bedanya apa ini eh padahal beda di guardian stone nya doang ya 7996 oke waw lumayan ya lumayan ya guys gila ini gua lagi hoki banget sih parah lagi hoki banget ya yoi yoi emang gajah itu asik ya gajah itu ya mantep lah oke akhirnya ya gua punya zeon ya ada darkness ada nature sama ada light mampus dah gak bakal kena break ya guys gak bakal kena break nih zeon gua nih yoi banget ya jadi zeon gua sekarang guardian stone nya ada 4 ya guys sama yang dia sendiri nih dia sendiri ada mesin ya jadi kalo mau nge break zeon gua setengah mati ya oke oke bisa gua naikin gak ya reforging oke eh kurang oke sekalian gua ajarin nih ya ini kita bisa assemble sama disemble sih guys ya buat nyari yang ini kita disemble aja kita perlu 15 ya buat naikin bintang ini ya guys reforging ya buat naikin bintang ke level 50 wow jadi makin gg ya wow mantep kita polis lagi cus wah gila zeon gua keren cuy oke masih ada satu lagi ya kita kasih siapa ya kasih dia aja kali ya oke ya gua punya fate core siakan ya udah ada guardian stone yang ijo nature sama like lagi mantep lah wah ya jadi mereka susah guys ya mereka susah yoi banget beli nafas udah ada eh sudah lah ya oke sekarang kita akan ke PPP aja lah ya PPP guys sekarang PPP jauh lebih gampang guys gak mungkin sampai setengah jam kayaknya ada yang dirubah sedikit sama si developer ya mengenai sistem dragon scale sama dragon blood ya si zeon dan kawan-kawan ya jadi sekarang tuh kayaknya lebih gampang banget untuk ngebunuhnya guys ya kita cobain yuk semalem gua PPP kayaknya gampang banget gitu pecahin aja ya oke gua ada challenger 1 4700 nih wih dih idahlah temen gua ya eh si daniel ke sama si sabi ski juga main juga guys wow gila ini ini niat banget nih sabi ya ini sabi genocide city ya udah 5500 loh dia sih niat banget loh gua jarang PPP ya kita lihat si daniel berapa sih ini lenat daniel 4300 oke wow gila si sabi lebih niat dari gua sama daniel oke lah kalian kita eehh daily quest ya kita PPP guys ya PPP nya bentar aja lah ya sekali dua kali doang kita mau tes bellis tes wow partinya gua kayaknya belum gua susun deh partinya gua udah ada bellis dulu nih jeng 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 wuh gila ya kayak fashion show wuh oh ada 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 guys udah ada bellis oke ada zeon wah gila nih males banget gua nih males gua nih aduh males banget nih kalo musuhnya ada zeon tuh paling males ya ini zeon sama anas lagi aduh males banget oke guardian stone gua ada 4 tuh ya zeonnya keren banget eehh kita gak bakal pukul dulu si zeon sama si anas ya karena itu pake skill aja guys kalo gak core shieldnya kalo dipukul nyebelin kita bunuh ema ya dulu deh ini ema nya musuh kayaknya fat core juga ya wah gila ngeblok ema apa ktb bisa ngeblok dia loh wuh dragon scale nya ngumpul ya ema ya oke lah aduh kena break siapa gua tuh anas gua kena break wah oke anas musuh kena break juga ya oke kena break juga musuhnya hehehe ih gila sakit banget oke baraka emang sakit ya kurang ajar oke kita akan bunuh si anas dulu kali ya ini lagi nge break harusnya sih masuk sih bener gak sih oke mati anas nya ya yoi aduh mau di kill ah mati juga kurang ajar wah zeon musuh udah ada itu ya ini kalo ada zeon nya kita gak bisa main ao eh guys soalnya kita kena red nya zeon nanti ya ini cantik banget sih ini gila di final hit gila di final hit parah kurang aja parah kurang aja remon iya lah iya lah iya lah wah oke semoga aja musuhnya kena red gua dan mati sendiri ya keren ya zeon ya ya ini game sih animasi segala sih keren keren mampus tau kena red wah gila zeon tebel banget keren sih emang ya mati dong Oh enggak enggak Siakan ini bisa damage immunity ya guys Kebal damagenya kalau udah mau mati Wah tebal banget Oke udah gak ada shield ya Udah gak ada shield kita bunuh aja lah Oke tinggal Zeon sama Emma Aduh di counter Aduh di counter Ini sakit banget ini Oh enggak enggak Aduh Zeonnya Shieldnya nyala lagi Ini game sih nyebelin ya Gila parah banget Itu shieldnya harusnya satu round doang selesai ya Ini bisa berkali-kali ini btw emang Kenapa bisa skill terus-terusan nih Aduh duduk Oke Oke 5 ton lagi sih Gimana nih ya Kita pukul biasa dulu lah ya Yah kena pukul Yah shieldnya penuh lagi dah Yah shieldnya penuh lagi dah Yah shieldnya penuh lagi dah Ya Yah Ini game PPPnya sih emang bikin malas sih ya Aduh ampun dah Aduh 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 Harusnya shieldnya itu ada HP nya ya Jadi Kalo dpukul berapa kali shieldnya hancur ya guys Ini shieldnya bisa nongol terus terusan masalahnya nih Wah, mati lagi Kurang aja Oh my god Gila ini ppp nya udah 5 menit sendiri Oke, Zeon 5 ton lagi Abis ini siap jalan Oh, abis ini Zeon lagi Wah, ngacau nih Abis ini Zeon Kalo gua... Aduh, bingung juga ya Kita pukul aja coba deh, masuk lah ya Tuh, kan shieldnya Ngeselin Gila Gimana cara nganculin shieldnya Zeon Oh my god Kayaknya gua mesti punya si Rachel atau Baraka kali ya Zeon itu mesti di one hit kill Ya dia juga gak bisa ngebunuh gua sih Ya dia juga gak bisa ngebunuh gua sih Males banget gak sih Ini Emma skill mulu Gila keren deh Cuma gak ada damage nya lu Emma Geli-geli You know, you know geli-geli Ini gimana ngebunuhnya lagi Oke lah sampe 2 ton lagi gak selesai Kita surrender aja lah ya Males banget gak sih ini Males banget ya Males banget ya Males banget Nah ini gua bisa ngelawan ini Gak ada Zeon guys Ya kita coba Balis disini ya lah ya Nah kita pukul-pukul biasa aja Ya gua mau cobain Balis Eh jangan mati dulu dong Oke ada Degas Degas gue lagi mau naikin tuh guys Degas ini keren ya Udah orangnya keren udah gitu Skill-skillnya juga keren Degas Oke Aduh belum ada lagi Wih ada tukang pos Tukang pos Tukang pos ngapain Aduh Degasnya bunuh dulu dah Jebelin Tukang pos ngapain Ini Aduh parah nih Aduh udahlah Kita bunuh aja lah ya Nanti Balis Balis lama sih kumpulin mana nya Nyebelin Kita bunuh aja lah pake Batori gua lah Kesel gua Wih ini Batori ini Mermaid atau apa ya Wih ini Batori ini Mermaid atau apa ya Gak mati lo hebat lo Gege banget gak sih Abis ini siapa sih Abis ini Balis Tuh kan Balis Ih mananya gak penuh-penuh Speednya kecil kali ya Ya sudah lah Ya sudah lah Oke terakhir ya satu kali lagi ya guys Satu kali lagi ya Oke temen-temen ini last ya Last ya Kita lawan Boy Band Boy Band Korea Yoi Oke Ah males banget gak sih Ada Anas Ada Zeon Sama ada Balis Ada Batori juga Oke Kita bunuh Dan ini Ada shield semua Ada shield semua Siapa ya Anas ya dulu kali ya Lihat dan belajar Kau takut Anasa harus dibunuh dulu Coba ya mati nggak ya Wah gila shieldnya bikin kesel Jebong Aduh di counter Di counter dia ada shield lagi Dragon blood Gara counter tuh Anasa udah mati Sekarang target gua Si Aduh ada shield semua lagi Mau nggak mau dia batuori Batuori yang gede lebih waifu ya dibanding gua punya Tch 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 会 Gagal Tch bela SEC Tadi, enggak sepuluhnya Mbak Balis. Balis musuh ini enggak sepuluhnya, enggak mati. Waw, sudah keburu tebal dia. Oke. Semoga saja kena red dan Dia mati sendiri ya, kayak si Balis. Ini game lucu sih, jadi kalau musuhnya AOE, dan kalau Anak Zion dan Balis, musuhnya bakal mati sendiri. musuhnya mati sendiri kena uretnya dari shieldnya gua gitu loh kan aneh tuh gua ga jalan dia mati sendiri ya konyol nah no no ini game sih bener-bener ga masuk akal sih sekarang caranya gua bunuh dia gimana nih darah dia tinggal setitik tapi dia ada 10T dan banyak dragon scale gimana cara ngebunuhnya ini pake damage nya gede pake damage Zion gua damage nya udah gede ya cuman shieldnya ga pecah ya oh mati juga ya kena uretnya guys oke temen-temen kayaknya saya mesin aja ya exos heroes ya guys thank you guys udah nonton jangan lupa like, share, share, subscribe bagi yang belum kita ketemu lagi video berikutnya soalnya ya guys thank you guys bye bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya